Erling Haalan sukses mengukir sejarah baru di Liga Champions edisi kali ini dalam kemenangan Manchester City atas RB Leipzig, Rabu 15 Maret 2023 dini Hari Waktu Indonesia Barat. Total ada lima gol yang dilesatkan ke gawang Leipzig membuat Erling Haalan berhasil memecahkan rekor teranyar di Liga Champions. Bahkan menariknya rekor dan sejarah baru ini mulai menyusul kiprah Leo Messi dan Kylian Mbappe selama mentas di Liga Champions. Erling Haalan didapuk sebagai pemain termuda dan tercepat yang berhasil mengoleksi 30 gol di Liga Champions. Yang mana menariknya 30 gol yang ia dapatkan di Liga Champions ini melalui 25 pertandingan. Torehan itu diraih oleh Boombaer Andalan Man City ketika dia berusia 22 tahun, 236 hari. Sedangkan pesaingnya Leo Messi ketika mencapai torehan gol tersebut saat berusia 23 tahun, 131 hari. Sementara itu Kylian Mbappe berusia 22 tahun, 352 hari saat mengoleksi 25 gol. Ukiran sejarah baru dari Haalan tatkala menggawangi Manchester City melawan Leipzig ini berawal dari titik putih. Kemudian berlanjut gol kedua dicetak Haalan lewat bola muntah dari Kevin De Bruyne yang berhasil ia sundul dengan baik dan merobek jala Leipzig. Tak lama pemain asal Norwegia itu mencetak hat-tricknya setelah menyerobot bola yang bergulir tepat di garis gawang Leipzig. Terakhir dua gol Haalan dicetak pada babak kedua tepatnya saat menit ke 54 dan 57. Pesta gol yang diraih City sekaligus menegaskan bahwa Citizen berhak melenggang ke babak delapan besar Liga Champions. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!